Ada orang bilang, katanya kalau perempuan itu punya mobil pasti jorok Gue tau nih, ada satu pasti yang dia gak berani bicarakan Nah, oke boy, gue udah sama Karika, Karika apa kabar? Kabar boy, gak boleh sentuh nih Oh iya, soalnya lagi covid ya? Iya, bener-bener Oke, Karika, sebelumnya gue mau ucapin terima kasih, ini udah mau dateng Nah, ini Karika kan sekarang kita pake adiknya nih Iya, adiknya Brio-nya Iya, betul Nah, kenapa alasannya Karika beli mobil, Brio? Karena ukurannya dong Iya, ukurannya, maksudnya gak sih, cocok juga sih buat cewek Brio cocok buat cewek? Iya, sebenarnya semua cocok sih, cuman saya pas aja nih Ngerasanya pas aja Selain ngerasa pas, apa sih kira-kira? Ketika mau beli, kenapa brio gitu? Kenapa gak jazz juga? Aja sudah punya ini ya Soalnya punya suami istri kan? Iya bener Berarti punya suami, punya istri Iya bener Punya istri, punya suami kan? Iya, punya Jadi emang sengaja milihnya Honda juga Ada orang bilang, katanya kalau perempuan itu kalau punya mobil pasti jorok Enggak juga Enggak tahu maksudnya Nanti kita lihat Iya Nanti kita ambil interiornya Selanjutnya nih, ini mobil udah dimodifikasi? Di velg aja sih Baru ganti velg aja? Baru ganti velg aja Kenapa mau ganti velg? Biar lebih ini Biar lebih bagus Apalagi HSR Udah makan? Udah makan Oh udah makan Coba kalau belum Lah coba itu Lebih ini itu lebih apa? Apa ya? Maksudnya kan velg itu kan utama ya Maksudnya senternya itu kan memang di ini Kelihatan banget ya kalau ganti velg Nah ini kakak pilih Ini nama velgnya apa coba? Ingat gak? HSR Ingat velg, ingat HSR HSR apa coba? Apa ya? Ingat gak modelnya? Apa? Namanya ingat gak? Gak tau namanya gak tau Yaudah aku kasih tau aja Pokoknya yang bagus itu dipilih gitu Ini HSR Boroko series Oh gitu Namanya Gak ikat juga Syura Ingat 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 Cuman emang biasanya suka minta dibantu emang Nah ini kakak milih sendiri modelnya? Iya milih sendiri Gantinya dimana kak? Di Fortune, Solo Nah boleh ceritain gak pengalaman Ini kakak datang sendiri apa sama suami? Waktu kesana Sama suami juga Oh soalnya yang bayar suami ya? Iya Iya Jujur gitu Tapi gimana pelayanannya? Waktu kakak datang boleh gak ceritain? Karena kan gini loh Kalau perempuan itu kan biasanya takut kan Kalau misalnya datang ke tempat Kalau ke tempat ke mall, ke tempat shopping Pasti berani gitu kan Wah maju paling depan gitu Tapi kalau untuk ganti velg Modif-modif mobil gitu Gimana? Berani juga apa gimana? Iya berani sih Soalnya kan via Whatsapp juga kan Pelayanannya juga bagus Respon baik juga sih Wah tuh boy Jadi kalau misalnya kalian mau ganti velg Sebenernya Whatsapp aja dulu ya? Bisa Whatsapp langsung Bisa datang langsung Terus waktu datang langsung emang milih yang langsung ini? Tiga fitting kemarin Oh sempat nyobain tiga velg Akhirnya jatoh hatinya sama yang ini? Iya Kenapa? Lebih cocok sama warnanya Sama paduannya cocok Oh perpaduan lebih ke perbenu warna berarti ya? Iya Kakak ada saran gak? Untuk toko fortune kan? Kemarin gantinya Untuk toko fortune Atau untuk KSR ada saran gak? Ada sih sebenernya Udah bagus juga Tapi gak ada saran gak apa-apa Dipertahankan aja FANTAS Dipertahankan? Dipertahankan aja Bener banget Emang untuk mempertahankan sesuatu itu tuh lebih Susah Tuh jadi bagus jadi mellow nih Apalagi mempertahankan hubungan Iya 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 Susah Yaudah Yaudah Boy itu gue sama Karika-Karika Terima kasih banyak Nah sekarang Gantian Jatah suaminya yang kita wawancarain Ini dia nih Oke boy ini sekarang gue udah sama mas Dimas Mas Dimas Mas Dimas Halo mas Mas Dim Iya Ini Ini Honda Jazz GK5 ya Tahun berapa mas? Tahun 2016 2016 Manual Manual Kenapa pilihnya manual? Biar gak males kakinya Biar gak males? Kalau Matic kan pemalas kakinya Mau buat apa? Itu alasan utamanya? Alasan utamanya Kalau menurut Ya lebih Enak manual sih Lebih enak manual ya? Lebih gampang sih Tapi gue tau nih Gue ada satu Pasti yang dia gak berani bicarakan Supaya mobilnya gak dipinjem istrinya Oh iya Karena istrinya gak bisa bawa manual Kita ngomongin modifikasi sekarang nih ya Ini apa aja yang udah dimodem nih mas? Coba dari luarnya nih Ini kayaknya Jazznya lebih banyak nih Yang pertama sih velg Velg? Velg Oke Velg pake ring berapa itu? Ring 16 Ring 16 Oke udah tepat Terus Muffler Muffler ya? Full Exhause Nelpotnya full Dari Darn pipe Darn pipe Reson Sampai Muffler Oke itu pake apa tuh mas? Saya pake Alpino Berapa tuh? Full setnya berapa? Waduh berapa ya? Kira-kira aja Kira-kira ya Hampir 3 sih 3 jutaan? 3 hampir lah Hampir 3 juta 3 lebih sedikit lah Oh 3 lebih dikit Oke Terus tadi velg sama ban berapa mas? Velg sama ban Ya sekitar Kalau yang jazz kemarin 8 8 juta ya? 7,5 ke 8 lah 7,5 ke 8 Antara segitu Soalnya sama apa? Nat apa? Lagnat Baut Ya lagnat Oke Terus apa lagi mas? Audio Audio Full Audio udah full Audio nya mantok banget nih boy Tadi gue udah liat duluan soalnya Itu audio abis berapa mas? Di anggar aja 10 sampai 15 10 sampai 15 juta Oke Terus apa lagi? Jok kulit ya? Jok sudah Full cover Pakai MBTEC Carrera Berapa itu? MBTEC Carrera bagus nih? Itu dulu dapet 3,5 3 juta setengah? Ya tapi masih dapet diskon Masih dapet diskon Apa lagi mas? Ayo Head unit nya masih standar ya? Head unit masih standar Ini yang RS ya? RS Mas ganti velg nya di Fortune juga dong? Oh Fortune pasti Boleh gak? Ceritain awal muasal kesana Pertama kali Gimana pengalamannya? Ya pertama sih lewat Perser lewat Saya lihat kok katalognya sama yang dipacang itu kok Bagus-bagus banyak Yang di display banyak Ah display Ah cobalah Coba Mampir Langsung cocok Langsung cocok di tempat? Ah ah langsung Fitting velg gak itu? Cuman Dua fitting Dua velg aja nyobain Dua velg Kebetulan Pas ketemu yang ini Udah langsung jatuh cinta Yang ini langsung Langsung Gimana pelayanan di Fortune gimana mas? Bagus sih Bagus Oke Fast response Pertama juga WA Oh sempat Sempat Terus Daripada Panjang lebar di WA Bendingan langsung datang Langsung datang Nah Terus Ada gak Pesan nih Untuk Toko Fortune Atau untuk HSR Wheel Ya kalau bosennya sih Udah dijaga aja Oke Ditingkatkan lagi Variannya ditambah lagi Rencana saya mau Upgrade velg lagi Kacau HSR lagi Ya kalau bosen Ganti velg aja Ganti velg Gak apa-apa ganti velg Banyak-banyak gak apa-apa Yang penting jangan ganti pasangan Oh enggak Satu aja Diteriak tawak-tawak Tau HSR dari mana mas? Berarti gara-gara lewat itu? Lihat YouTube sih Oh lihat YouTube Lihat YouTube Pertama anuh Instagram 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 apa tuh yang dilihat waktu itu? Velg mobil Oh Tapi kok keluarnya yang banyak HSR Saya buka Oh kok HSR kok banyak banget Pilihan variannya Jenisnya Warnanya juga cakep-cakep Yaudah Karena kelihatannya udah lama ya ini pakenya ya? Itu 8 bulan 8 bulan Gimana rasanya setelah pake 8 bulan ini gimana? Enak Sering keluar kota malah Sekarang Nyaman mobilnya Masih tetep nyaman ya? Masih Udah ganti velg dari yang orinya pun masih Daripada ori Nyaman yang ini Dibanding ori? Banding ori Orinya sih masih Keras lah Ya kalo jawanya sih gemblodak masih denger Kalo ini gak denger Anteng mobilnya Anteng ya? Anteng Oke mas Dimas Terima kasih banyak Terima kasih Oke boy Ah sini sini Ayo sini Berdua langsung lah sini Aduh Gue belum pernah ketemu boy Owner Customer kita Yang suami istri Pake mobilnya beda-beda Jadi dia gak beliin ini Gak beli yang metik itu Karena supaya gak di penyim kakak Iya betul Itu tujuan dia memang Udah tau ya? Udah Udah Dan ikhlas Iya ikhlas Yang penting sekarang udah dibeliin sendiri Iya Ini langka banget Nah ini bisa jadi panutan di pasangan otomotif nih ya Jadi biar adil Suami punya sendiri Istri punya sendiri Mau modif ya Modif sendiri-sendiri Iya Sudah sedih Sudah sederah beda-beda Kalo kakak tapi tetep modifnya Harus ajak suaminya Iya betul Biar lancar Iya Lancar pembayar Oke boy Itu dia boy ya Tadi kalian udah liat Ada Honda Jazz Ada Honda Brio Coba menurut kalian Bagusan yang mana? Honda Jazznya apa Honda Brio-nya nih? Jawab di kolom komentar Aku sih pasti jawabnya Brio Karena aku pake Brio Tenang kak Aku tim Brio Iya Oke boy Gue Aldirai Sundur Diri Jangan lupa Ingat velet Ingat HSR